Intro Inilah video aksi Sandi Sriwana, seorang gitaris penyadang disabilitas asal Kabupaten Tulung Agung dalam sebuah konser musik. Sayatan nada berbalut distorsi berhasil dimainkan dengan sangat baik. Meskipun mengalami kekurangan fisik pada bagian tangan kirinya, namun permainan gitar Sandi setara dengan gitaris lain. Jari di tangan bagian kiri Sandi tidak tumbuh normal. Meskipun begitu, mahasiswa jurusan ekonomi bisnis, sebuah universitas negeri ini tidak patah semangat dalam belajar bermain gitar. Selama hampir setahun, Sandi mencoba menemukan posisi kode gitar yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Seperti gitaris Kidal, posisi bermain gitarnya menyerupai legenda Jimi Hendrix dan Kurt Cobain. Sandi tertarik bermain gitar sejak duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya pria 25 tahun ini diajari oleh kakaknya untuk memudahkan mengetahui kunci dasar. Kakaknya menggambarnya yang disesuaikan dengan kondisi fisik Sandi. Memposisikan jari pada frid gitar merupakan hal sulit, namun dengan ketekunannya Sandi bisa melakukannya. Tak hanya bermain gitar, Sandi juga mempunyai kemampuan olah vokal yang baik. Kemampuannya bernyanyi ini mengantarkan lolos dalam sebuah audisi pencarian bakat menyanyi. Bahkan kini Sandi tengah menyiapkan rilis dua single lagu yang diciptakannya. Orang tua sendiri mendukung penuh keinginan Sandi untuk meneguni dunia seni ini. Sandi itu sejak kecil ya memang saya melihat hobinya, kesukaannya, dan bakatnya itu walaupun dengan segala kegurangannya. Itu saya melihat dia punya potensi yang bagus, punya potensi besar. Maka dia pertama-tama diajari oleh kakaknya sendiri. Jadi dia main gitar di dalam kamar. Jadi saya tidak tahu bagaimana awalnya kakaknya ngajari si Sandi ini. Jadi si Danang itu kakaknya itu ngajari Sandi di dalam kamar. Kemudian saya tahu-tahu waktu itu kelas 5 SD ya dia. Duh dia sudah bisa main gitar. Saya heran juga. Akhirnya ya sebagai orang tua saya terpanggil ya. Saya kursuskan dia. Saya selalu cari memilih guru yang layak untuk dia. Akhirnya dia memilih seorang teman saya kebetulan waktu itu di Tulung Agung untuk mengawali belajar secara serius penjarian main gitar itu, melodi itu. Dulu awal ketertarikannya karena diajarin sama kakak ya. Karena dulu sering kita main-main bareng, sering nyanyi-nyanyi bareng. Akhirnya wah kok pengen nyoba gitu. Akhirnya diajarin lah sama kakak seperti itu. Dengan kondisi fisik semacam ini membutuhkan waktu berapa lama mas untuk mempelajari kita mas? Cukup lama sih karena kita apa ya saya menyesuaikan penjariannya itu enggak mudah gitu. Jadi harus nyari sendiri ibaratnya cari rumus sendiri, cari posisi tangan sendiri yang enak, yang tepat gitu sih sebenarnya. Yang lama, yang bikin lama itu. Sekitar berapa tahun mas? Sekitar mungkin satu tahun. Kalau belajar gitarnya sih bertahun-tahun maksudnya sampai sekarang pun tetap masih belajar. Cuman kalau masalah bisa-bisanya itu ya sekitar satu tahunan, dua tahunan lah. Satu tahun sampai dua tahunan. Salah satu keinginan Sandi saat ini adalah bisa bermain langsung dengan gitaris Andre Dinan. Melalui permainan gitarnya, Sandi mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk tidak berhenti berkarya. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati.